Oke, Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi teman-teman Analis saham syariah Pada kesempatan kali ini Kita akan Bahas soal Cara investasi saham untuk pemula Intinya Strategi trading untuk pemula Baik itu saham syariah maupun konvensional Yang harus dilakukan dan Tidak bisa dilanggar pada saat trading Untuk menghindari kerugian Dan Investasi yang terlalu lama Jadi Banyak faktor sebenarnya Yang harus dipertimbangkan Ketika teman-teman mau investasi saham Tapi pada Segmen ini kita Akan membahas 4 poin penting yang harus Teman-teman perhatikan khususnya Untuk yang pemula ketika Mau mulai investasi saham Nah, seperti apa penjelasannya Ikuti terus videonya Oke teman-teman Analis saham syariah Jadi bicara soal investasi saham Sebenarnya ada banyak faktor yang harus diperhatikan Tapi pada kesempatan kali ini Ada 4 poin yang Perlu teman-teman ketahui Khusus untuk yang pemula Ketika Mulai investasi saham Jadi Beli saham itu Bukan hanya sekedar Beli Dan kemudian kita Tidak melakukan apa-apa lagi Karena Ada Kondisi tertentu Dimana pada saat kita Investasi saham Strategi trading itu Tidak bisa kita Abaikan Jadi Ini tips Buat teman-teman Yang pertama Anggaplah teman-teman Sudah memilih sahamnya Sudah melakukan analisa fundamental Maupun teknikalnya Sudah tahu Valuasi sahamnya Murah atau mahal Nah Langkah selanjutnya adalah Menentukan timing Jadi ini Penting sekali Entah itu Memilih menjadi value investor Ataupun Seorang trader Saham Maka Timing investasi itu Tepat Timing Harus tepat Karena Ini sangat mempengaruhi Saham kita Nanti akan bergerak naik Atau bergerak turun Nah Salah satu Cara menentukan Timing yang tepat Adalah Dengan melihat Kondisi Indeks harga Saham gabungan Jadi teman-teman Lihat Indeks harga saham gabungan Grafiknya Kalau lagi turun Minimal lihat Per 3 bulan terakhir Kalau lagi turun Maka sebaiknya Menahan dulu Untuk tidak membeli saham Tertentu Sekalipun saham tersebut Sedang Dijual dalam Harga yang sangat murah Jadi teman-teman Lihat kondisi indeks Harga saham gabungan Sebagai Contohnya Misalnya Di awal tahun 2020 Pada saat Pandemi Awal Maka sebenarnya Ketika melihat IHSG sudah mulai Turun Maka teman-teman Sebaiknya menahan dulu Sekalipun Sudah menemukan saham Yang akan dibeli Jadi timing investasi ini Penting Dan Buat teman-teman Yang belum tahu Cara Melihat Grafik Indeks harga saham gabungan Bisa Cek langsung di Yahoo Finance Ataupun langsung di Google juga bisa Jadi teman-teman Tinggal Ketik IHSG Indeks harga saham gabungan Atau masuk ke Yahoo Finance Nah Tujuannya Untuk menentukan timing ini Jadi kita bisa Beli di harga Pas Kalaupun misalnya Turun Itu penurunannya Tidak dalam Dan kalau misalnya Apa namanya Saham tersebut Sudah mulai naik Maka kita Akan lebih cepat Panen Atau mendapatkan Keuntungan dari saham tersebut Nah timing ini Selain Melihat Indeks harga saham gabungan Teman-teman Bisa juga Melihat Timing Dari saham itu sendiri Jadi Lihat pergerakan Saham tersebut Apakah Sedang Downtrend Atau Uptrend Kalau masih dalam Kondisi Downtrend Maka sebaiknya Tahan dulu Untuk tidak membeli sahamnya Kecuali mungkin Dalam posisi Sideway Sudah Apa namanya Pergerakannya datar Sekalaupun dia naik Dan turun Itu Bisa kita lihat Landainya itu Datar atau Turun Nah pada saat Kondisi seperti itu Mungkin sudah bisa Mulai membeli Atau yang paling tepat Pada saat Mulai uptrend Jadi Teman-teman Lihat grafik Harga sahamnya Lihat di Yow Finance Ataupun Secara sederhana Saja ketik Kode sahamnya Di Google Misalnya IDX TLKM Untuk mengecek Harga Saham Telkom Kalau lagi turun Dalam Minimal Tiga Bulan terakhir Atau salah tahun Terakhir Pergerakannya Maka sebaiknya Ditahan dulu Untuk tidak membeli Sahamnya Kecuali Dalam kondisi Tertentu Saham tersebut Memang dihargai Cukup Sangat-sangat Murah Karena Ada sentimen Negatif Yang sebenarnya Fundamentalnya Masih Cukup menarik Teman-teman Jadi bisa saja Kita Mengabaikan Timing Kalau memang Kita real Sebagai value Investor Yang menilai Hanya Valuasi saham Tersebut Dan memang Harganya memang Betul Sangat-sangat Murah Dan Bisa jadi Sahamnya akan Dalam beberapa hari Kemudian Nah itu mungkin Bisa kita abaikan Tapi selain itu Teman-teman Harus melihat Timing Lihat indeks Harga saham Gabungan Lihat kondisi Ekonomi global Seperti apa Lihat Charge Atau grafik Pergerakan harga sahamnya Melalui Yahoo Finance Teman-teman Ataupun Google Nah itu yang pertama Yang kedua Ketika kita mulai Mau membeli saham Misalnya Sudah ketemu sahamnya Kita sudah tahu Valuasinya Kinerjanya Seperti apa Dan Manajemen Perusahaannya Seperti apa Atau kita juga Sudah menentukan Apakah akan Investasi jangka pendek Atau jangka panjang Maka langkah kedua Yang harus kita Lakukan adalah Beli Secara Secara bertahap Nah membeli saham Secara bertahap Ini tujuannya Sangat Baik Dan sangat penting Untuk dilakukan Jadi teman-teman Yang pemula Misalnya mau membeli Saham telkom Dengan dana 30 juta Maka sebaiknya Dibagi dalam Tiga tahap Misalnya Tahap awal Membeli dengan Dana 10 juta Tahap kedua 10 juta Tahap ketiga 10 juta Tujuannya apa Jadi setelah kita Menentukan timing Sekalipun timingnya Mungkin kita anggap Tepat Tapi ternyata Saham tersebut Masih turun Nah Ketika saham tersebut Turun Kalau teman-teman Beli dana Sekaligus Misalnya dengan Alokasi 30 juta tersebut Maka Pada saat turun Teman-teman Tidak bisa melakukan Apa-apa Tapi ketika Harga sahamnya turun Teman-teman Masih punya dana Maka Ketika kita Membeli kembali Saham yang turun Tersebut Itu Kita akan dapat Harga tengahnya Jadi Mungkin teman-teman Paham Jadi kalau misalnya Kita beli Harga seribu Turun di harga 500 Dengan Dana awal 10 juta Kemudian kita beli 10 juta lagi Maka kita akan dapat Harga tengahnya Yaitu sekitar 750an Tapi kalau kita Tidak Membeli secara Bertahap Kemudian harga Sahamnya turun Maka kita harus Menunggu dan Tentunya akan cukup Lama waktunya Untuk menunggu Saham tersebut Untuk naik kembali Nah itu Salah satu Alasannya Nah Tips yang ketiga Teman-teman Jadi ini Sebenarnya Ibaratnya kita Investasi Tapi Manajemen Resiko Tetap kita Jelankan Jadi Tips yang ketiga Adalah Menyiapkan Dana cash Nah ini Teman-teman Kita kan Sudah menentukan Timingnya Kita sudah Anggap tepat Tapi ketika Turun Ternyata Saham tersebut Tidak naik Seperti yang kita Harapkan Maka kita Masih punya Dana cash Untuk menutup Saham yang Turun tadi Jadi misalnya Kita sudah beli Tiga kali Secara bertahap Tapi ternyata Pada saat kita beli Dengan Secara bertahap Itu sebanyak Tiga kali Tapi saham tersebut Ternyata masih tetap Turun Nah Pada kondisi Seperti ini Kalau teman-teman Tidak punya Dana cash Maka mau Tidak mau cukup Menunggu saja Sahamnya naik kembali Tapi kalau teman-teman Punya dana cash Bisa Membeli kembali Saham yang turun Tersebut Dan tetap Masih punya Kesempatan Untuk mendapat Harga tengah Dari saham Yang turun tersebut Tapi dengan catatan Teman-teman Saham yang kita Beli kembali Pada saat turun Itu pastikan Bahwa Itu bukan Karena masalah Kinerja Fundamental Atau mungkin Prospek bisnisnya Yang mulai turun Kalau masalahnya Seperti itu Teman-teman Harus analisis Lebih dalam lagi Melihat Dan mempertimbangkan Apakah akan terus Membeli saham tersebut Atau mungkin melepas Saham tersebut Tapi kalau hanya Karena faktor sentimen saja Faktor gejolak pasar Kemudian sahamnya turun Maka teman-teman Masih bisa masuk Di saham tersebut Membeli kembali Dengan dana cash Yang kita siapkan Nah tips keempat Teman-teman Ketika kita investasi saham Maka yang harus kita lakukan Adalah Diversifikasi Jadi diversifikasi ini Bisa dalam Satu protokolio Atau bisa juga Kita diversifikasi Dalam artian Memecah investasi kita Tidak hanya pada satu tempat Nah diversifikasi ini Bisa kita lakukan dengan Memecah minimal Tiga saham Nah tiga saham ini Kita Pecah misalnya Di sektor yang berbeda Nah pastikan usahakan Di sektor yang berbeda Misalnya beli saham konsumer Kemudian beli saham Property Atau Mungkin saham finansial Dan lain sebagainya Intinya teman-teman Membagi investasinya Jangan di satu saham Karena ketika Satu saham itu rugi Ternyata gagal Hasil analisisnya Salah Maka Kita masih punya Kesempatan Di dua saham yang lain Itu minimal tiga Tapi sebaiknya Antara tiga sampai Sepuluh saham Untuk yang Punya dana Lebih besar lagi Nah itu teman-teman Empat tips Investasi saham Yang sebaiknya dilakukan Kalau ada pertanyaan Soal Cara Trading saham Syariah Untuk yang pemula Dan lain sebagainya Maka silahkan Komentar di bawah Dan jangan lupa Share video ini Ke berbagai sosial media Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh